Hai angin kencang tak buat Megadaya muat kontainer tenggelam di peren tokoh hiu Karim wartakepri.co.ig Karima diduga angin kencang kapal tak buat Megadaya 343 GSMBG Markopolo 188 membawa ratusan peti kemas atau kontainer mengelai meleka laut dan nyaris tenggelam di peren tokoh hiu Kanjung Balai Karimun Kepulauan Riau pada hari Kamis 26 Mei 2002 dini hari sekitar pukul 1 WIB Hai tabak Megadaya 43 GSMBG Markopolo 188 dengan syarat muatan tersebut melintasi jalur pelairan ke arah atau timur dengan dengan muatan kargo atau kecender terdiri dari kurang dua FT leden kali 100 unit kami lah 108 unit serta ukuran FT 40 FT leden kali 87 unit kapal tak buat Megadaya sendiri merupakan kontruksi atau dibangun oleh Bandar Abadi Batam video dan belum diketahui jumlah ABK kapalnya kapal tersebut berangkat dari perawang Siak Riau menuju Singapura ada 12 kontainer jatuh ke laut terangkap Polos Karimun AKP petoni Pantono melalui kasat po airut Polos Karimun AKP Sabar bin Zarsa Musir kepada Warta Kepri dari 12 kontainer yang hanya terbawa gelombang air tersebut kata bin Zarsa terdiri dari 20 kaki ukuran sebanyak 7 unit 40 kaki ukuran terdapat lima unit kontainer dengan kemeringan kapal tak buat Mega sebesar 90 derajat papar dia bisa memberikan konologi kejadian bermula saat tak buat Megadaya Marko Polos Terlupa melewati Karimun kecil melakukan crossing ke Singapura dan telah mendapatkan laporan dari kapten melalui kondisi kapal yang sudah miring pada 60 derajat mengalami hal tersebut kata bintar kapten langsung memutar haluan putar balik dan berupaya untuk mengkandaskan tongkang hingga pagi ini lantai main dek telah tenggelam dengan posisi 2,5 dari wilayah pulau Karimun kecil tandasnya tinggal buungan dari salpol air Polos Karimun bersana dibantu Mako Rana Tanjung Malaik Kermun terus berupaya mengevokasi kapal naas tersebut demikianlah laporan dari Aziz Molana video kiriman dari berbagai darah sumber terima kasih ya kontener menggelam perjadian tadi malam minggu berapa Megadaya 43 yang dari Pegangbaru mau ke Singapura Terima kasih telah menonton!